Iyat membuang pikiran kotor. Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut. Seperti menonton film, membaca cerita porno, melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia. Kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh. Yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita. Seperti kisah nabi Yusuf alaihi salam. Ketiga, ingat akan besarnya pahala di sisi Allah. Yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Kelima, menyebukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Disamping selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Keenam, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga. Ini adalah jalan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bila tidak mampu, maka usahakan berpuasa Senin Kamis. Terima kasih telah menonton!